Intro Assalamualaikum teman-teman Kali ini kita akan belajar Cara melukis daun Nah ini saya menggunakan cat air Merak Osama Atau sama dengan warna hijau tua Mustad Dan hitam Karena masing-masing cat air Biasanya memiliki nama yang berbeda Nah ini saya sudah Menuangkan di atas palet Kemudian saya basahi dengan air besi Aduk-aduk dengan kuas sampai merata Kemudian saya tambahkan warna hitam Aduk kembali sampai merata Nah ini warna hitam saya tinggal sisa-sisa Tapi masih bisa digunakan Ini saya cek warna di atas kertas Kertasnya juga menggunakan watercolor paper Ketika sudah pas warnanya Saya ambil beberapa ditaruh di palet sebelah campuran warna yang tadi Saya tambahkan sedikit air untuk membuat campuran warna yang lebih tipis Karena nanti saya akan membuat lukisan daun dengan warna yang tebal dan tipis Nah teman-teman bisa memulainya Dengan membuat goresan kuas yang tipis Ini nanti untuk rantingnya Kemudian latihan menggoreskan kuas dengan sedikit ditekan Untuk menghasilkan goresan yang tebal Kemudian latihan Campuran antara garis tipis dan tebal Ini untuk membuat tangan kita terbiasa Nah kemudian langsung praktik melukis daun Dimulai dari garis tipis sebagai rantingnya Kemudian disusul dengan goresan yang lebih tebal sebagai daunnya Goreskan secara perlahan Dan apabila bentuknya masih kurang sesuai dengan yang kita inginkan Kita bisa mengulanginya Beberapa gores Nah seperti ini Tapi jangan terlalu sering menggores Karena nanti akan menghasilkan Daun dengan goresan yang kurang halus Terima kasih telah menonton! Kemudian kita juga bisa membuat daun dengan bentuk yang berbeda Seperti ini saya membuatnya lebih runcing daripada daun yang pertama Nah ini saya melakukan kesalahan Goresan daun yang ini sudah mengering dan saya ulangi lagi Jadi nanti hasilnya terlihat berbeda dengan yang lain Atau terlihat kasar Nah ini kita bisa mengering dan saya ulangi lagi Ini kesalahan yang tadi saya maksud Terlihat bedanya dengan yang lain Oke sekian dari saya untuk materi melukis daun